Hasil Liga Perancis PSG vs Montpellier, Lionel Messi absen, Les Parisiens menang 2-0. Hasil manis dirai Paris Saint-Germain PSG, dalam Laga Contra Montpellier dalam pekan ke-8 Liga Perancis tahun 2021-2022. Laga itu berakhir dengan kemenangan PSG dengan skor 2-0. Bermain di Stadion Park des Princes, Minggu 26 September 2021, dini hari WIB, PSG bekerja dengan begitu apik, meski tanpa kehadiran Lionel Messi. Dua gol Les Parisiens julukan PSG sendiri dicetak oleh Idrissa Gueye menit ke-14, dan Julian Draxler menit ke-88. Di babak pertama, PSG langsung memegang kendali jalannya pertandingan. Hal ini terlihat dari dominannya Les Parisiens julukan PSG, dalam presentase penguasaan bola dibanding Montpellier. Pasukan Mauricio Pochettino, terus berupaya membongkar pertahanan Lapaila de julukan Montpellier, memanfaatkan kelincahan Neymar. Namun, 10 menit bermain, belum ada gol yang tercipta bagi kedua tim. Gol akhirnya tercipta untuk Les Parisiens, adalah Idrissa Gueye menit ke-14, yang berhasil menembakkan bola dengan keras, dari luar kotak penalti ke pojok kiri gawang milik Jonas Omlin, PSG unggul 1-0. Memasuki menit ke-30, Les Parisiens terus memegang kendali jalannya pertandingan. Sementara, Lapaila de terpantau sesekali melakukan skema serangan balik, namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Terbukti, Montpellier sempat mengancam lewat serangan balik, yang dipimpin oleh Stevi Mavididi. Sayangnya, sepakan keras Mavididi mampu diantisipasi dengan baik oleh Keylor Navas. Sementara, 5 menit sebelum babak pertama berakhir, pasukan Mauricio Pochettino sempat mengancam lewat tendangan Ander Herrera. Beruntung bagi Montpellier, sepakan Herrera membentur Mistar Gawang. Pada akhirnya, Les Parisiens gagal menambah pundi-pundi gol karena solidnya pertahanan Lapaila de. Pasukan Mauricio Pochettino unggul tipis 1-0, atas Montpellier hingga turun minum. Pada babak kedua, Lapaila de terpantau lebih percaya diri, dengan menerapkan skema permainan terbuka. Pasukan Olivier Dalio Glio, beberapa kali sempat membuat lini pertahanan Les Parisiens kelimpungan. Akan tetapi, PSG juga merespons dengan memanfaatkan kecepatan Kylian Mbappé dan Neymar. Namun, koordinasi yang kurang baik antara keduanya, membuat beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol. Hingga menit ke-70, Neymar dan kolega, masih mencari akal untuk berupaya mencetak gol kedua. Neymar dan Mbappé, sangat berperan menjadi motor serangan bagi Les Parisiens, akan tetapi keduanya justru kesulitan dalam penyelesaian akhir. Sementara, serangan Lapaliade mengendur di sepertiga akhir babak kedua. Pasukan Olivier Dalio Glio nampak kesulitan mencari celah kelemahan lini belakang Les Parisiens. Sebelum pertandingan berakhir, PSG kembali menambah gol. Usai Julian Draxler masuk menggantikan Angel Di Maria, di sepertiga akhir babak kedua. Draxler berhasil memaksimalkan umpan terukur Neymar, dan menyepak bola dengan keras yang gagal diantisipasi Jonas Omlin, PSG unggul 2-0, di menit ke-88. Pada akhirnya, kedudukan 2-0 bertahan hingga peluit panjang ditiupkan. Tim Ibu Kota Perancis melanjutkan tren positif dengan delapan kemenangan, dalam lanjutan pekan ke-8 Liga Perancis tahun 2021-2022. Terima kasih telah menonton!